Yaitu pemirsa kehadiran gangster ini kelap kali meresahkan warga. Namun bagaimana jika anggota gangster itu merupakan kerabat atau bahkan anak kita sendiri? Nah di Surabaya, Jawa Tibur, pemirsa sejumlah mak-mak ini meluapkan emosi mereka pada anaknya karena terlibat gangster dengan cara yang beragam. Mulai dari memaki hingga menyiram anaknya dengan air kembang tujuh rupa. Degar pengawalan anggota kepolisian dari Polsek Sibokerto, kota Surabaya, sejumlah remaja ini diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah diamankan polisi, lantaran terlibat gangster yang meresahkan warga kota Surabaya. Para ibu yang mengetahui duduk persoalan hingga anaknya berurusan dengan polisi pun langsung emosi. Tiga mama ini bahkan menyiapkan ember berisi air cucian bertabur kembang tujuh rupa yang kemudian disiramkan langsung pada anaknya. Lain halnya dengan mama satu ini, raut wajah muka begitu terlihat manakala polisi mengkiring anaknya ke rumah. Lalu sejurus kemudian, mama ini benampar sang anak. Langsung pengantar ke diaman, setelah itu memberikan imbauan kepada guru orang tua, orang tua adik-adik ini untuk bagaimana dalam bentuk pengawasan, lebih diperkatat lagi, tentunya di jam-jam di atas jam 10 malam. Sebelum dipulangkan, empat remaja lain yang semuanya diketahui tinggal di Simokerto dan semampir ini sempat menjalani pemeriksaan sementara, serta menjalani hukuman edukasi berupa hormat ke bendera merah putih. Upaya pengembalian kepada orang tua ini juga diharapkan bisa membuat mereka jerak dan menghindari keterlibatan mereka dalam gangster yang meresahkan. Agung Darba, Surabaya, Cotibur.